Habib itu yang punya nasab yang bersambung sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada Rasulullah, itu Habib. Nasab itu daripada ayah, bukan dari ibu. Definisi Habib menurut Pak Topik adalah, orang yang punya nasab yang bersambung sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, sampai ke Siti Fatimah, sampai ke Rasulullah. Nasab itu daripada ayah, bukan dari ibu. Lo lo lo, gak salah Pak Topik, coba dicermati, definisi Habib menurut sampaian tadi, kalimat pertama kau bertentangan dengan kalimat kedua. Oke, kita ulang, reply, fokus pada kalimat kedua. Habib itu yang punya nasab yang bersambung sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada Rasulullah, itu Habib. Nasab itu daripada ayah, bukan dari ibu. Clear, sangat jelas, kalau nasab itu dari ayah, maka semestinya nasab Rasulullah terputus. Otomatis, tidak ada Syarif, Sayyid apalagi Habib. Karena Rasulullah tidak memiliki putra yang sampai besar, menikah dan punya keturunan. Karena tiga putra Rasulullah Sayyid Ibrahim, Sayyid Kasim, dan Sayyid Abdullah, ketiganya wafat di usia dini. Jadi kesimpulan sementara, definisi Habib menurut Pak Topik, batal. Tobatlah Pak, Tobat, ngakunya Habib, bikin definisi Habib kok amburadul. Ngisin-ngisini, gugur, apa yang selama ini mereka klaim. Bahwa mereka keturunan Rasulullah adalah gagal oleh definisinya sendiri. Sekarang saya coba nukil, definisi Habib, menurut pendapat Pak Mahfud MD. Banyak orang tak paham arti Habib. Habib itu adalah sebutan hormat dan sayang. Tak semua yang dipanggil Habib itu keturunan Nabi. Kecuali, kalau sudah tes DNA, baru ketahuan ya Pak. Keturunan Nabi sebutannya ada dua. Satu, Syarif, Syarifah Jalur Hasan. Dua, Syed, Syedah Jalur Hussein. Nah, merujuk definisi Pak Mahfud. Habib bukan sebutan keturunan Nabi, tapi gelar untuk orang yang dihormati. Sedangkan gelar keturunan Nabi, hanya ada dua, satu, Syarif dan dua, Syed. Doktrin, Habib Balawi keturunan Nabi, rungkat dan palsu. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.